Pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menyetujui Undang-Undang Cipta Kerja, pembuat para buruh bertekad akan melakukan aksi njuk rasa secara terus-menerus dan aksi mogok kerja. Mahasam merasa kecewa pada menjelis hakim MK menolak tuntutan para serikat buruh. Aksi njuk rasa dilakukan partai buruh dan sejumlah elemen buruh di kawasan Patung Kuda, Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat pada Senin sore. Mereka kecewa tuntutan formil yang diajukan sejumlah buruh ditolak Mahkamah Konstitusi, artinya pihak buruh kalah dalam tuntutan tersebut. Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan konstitusional, tidak ada cacat hukum. Meski demikian, masa bertekad memperjuangkan uji material Undang-Undang Cipta Kerja, salah satunya kenaikan upah minimum sebesar 15 persen. Presiden partai buruh Syed Iqbal curiga unsur politik mempengaruhi putusan MK atas Undang-Undang Cipta Kerja, antara negantinya satu hakim yang dinilai berpihak kepada Serikat Buruh.